Pernyataan Ketua Umum PSSI Iwan Bule dalam konferensi pers tragedikan jeruhan yang menewaskan ratusan orang menjadi sorotan. Dalam konferensi pers tersebut, Iwan Bule tak sadar memberikan sapaan dan mengucapkan hadirin yang berbahagia. Padahal saat ini Indonesia sedang berduka. Diketahui dalam konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Kapolri, Manpora, dan Gubernur Jawa Timur. Konferensi pers tersebut digelar di Stadion Kanjeruhan pada minggu 2 Oktober 2022. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan warganet dan banyak pihak. Sebelumnya, Ketum PSSI Iwan Bule telah mengambil langkah tegas pasca tragedikan jeruhan yang menewaskan ratusan orang. PSSI meminta maaf dan menyesali kerusuhan tersebut. Ia juga menyampaikan rasa duka cita dan meminta maaf kepada keluarga korban. Selain itu, PSSI juga langsung membentuk tim investigasi serta dipimpin langsung oleh Iwan Bule dan ia juga langsung menuju ke Malang. Tak hanya itu, Iwan Bule juga menyatakan kompetisi Liga 1 akan dihentikan selama sepekan serta Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi. Tragedi ini terjadi pasca pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai dengan hasil 2-3 dimenangkan oleh tim Surabaya. Persebaya ini terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. PSSI dan SLB ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh kentia lokal oleh IC. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Komis jadi Tadion Kanjuruhan. Terima kasih Pak Hormon Pelo, Pak Rumor yang menarokuti, SPD, se gemacht Dia. Kami dari kentiasi mengejutkan penerita marché peratus Atak Diyakya Korban, pada kelihatan pertandingan Tadion Kanjuruhan. Kami sudah melakukan langkah, hari ini tim dari SSC, DRIB, ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh tentia lokal, oleh regional Namun kami langsung mengambil langkah Yang pertama adalah, sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Jadion Komis Jadid Terima kasih telah menonton!